Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai peserta didik, semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu Hari ini kita akan belajar tentang menganalisis makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Yang pertama, pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Yaitu, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan makhluk yang berasal dari cahaya Yang bersifat gaib, selalu taat dan patuh kepada Allah Serta tidak pernah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dua, dalil beriman kepada malaikat-malaikat Allah Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi warasulihi Walkitabilladhi nazzala ala rasulihi Walkitabilladhi amsalamin qab Wa mayyakfur billahi wa malaikatihi Wa kutubihi warasulihi walyaumil akhir Faqadadadadadalalam ba'idah Wahai orang-orang yang beriman Tetaplah beriman kepada Allah dan rasulnya Dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya Serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya Barang siapa yang ingkar kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Rasul-rasulnya Dan hari kemudian Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya Quran Surat An-Nisa Ayat 136 Yang ketiga Mengenai sifat, jumlah, nama, dan tugas malaikat-malaikat Allah Meyakini malaikat tidak cukup hanya tahu dan hafal nama malaikat saja Tapi kita juga dituntut untuk mengetahui karakter dan sifat-sifat malaikat Dengan memahami lebih dalam tentang sifat-sifat malaikat Setidaknya menambah keyakinan kita kepada Allah yang telah menciptakan malaikat Sifat malaikat sebagai berikut 1. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah 2. Malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah 3. Malaikat tidak pernah tidur, makan, dan minum 4. Malaikat dapat menjelma menjadi makhluk apapun 5. Malaikat tidak berjenis kelamin 6. Malaikat memiliki kekuatan dan kecepatan luar biasa 7. Malaikat memiliki tugas-tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat merupakan makhluk yang selalu taat terhadap perintah Allah Tidak memiliki hawa nafsu untuk berbuat durhaka Senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka Sehingga tidak pernah melalaikan tugas yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ciri khusus malaikat terletak pada ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 Ada pun jumlah, nama, dan tugas malaikat Allah yang wajib diketahui 1. Malaikat Jibril Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul 2. Malaikat Mikail Tugasnya menyampaikan rezeki kepada manusia 3. Malaikat Isrofil Tugasnya meniup trompet pada hari kiamat 4. Malaikat Israel Tugasnya mencabut nyawa 5. Malaikat Mungkar 6. Malaikat Nakir Keduanya sama-sama Tugasnya menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur 7. Malaikat Rokib Tugasnya mencatat semua amal perbuatan baik manusia ketika masih hidup 8. Malaikat Atit Tugasnya mencatat semua amal buruk manusia ketika masih hidup 9. Malaikat Malik Tugasnya menjaga pintu neraka 10. Malaikat Ridwan Tugasnya menjaga pintu surga 4. Mengenai perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah A. Selalu berhati-hati dalam berperilaku Karena semua amal perbuatan manusia dicatat oleh malaikat B. Selalu riba dan bersyukur atas pemberian rezeki dari Allah melalui malaikat Mikail C. Selalu beramal baik Sehingga dapat menjawab dengan mudah semua pertanyaan malaikat mungkar dan nakir Kelak di alam kubur D. Selalu beristihufar dan siap siaga Sewaktu-waktu didatangi malaikat Israel Datang saat kematian E. Selalu mengikuti isi wahyu yang diturunkan oleh Allah Kepada para nabi dan rasul Peserta didikku, demikianlah pembelajaran kita hari ini Semoga kalian dapat memahaminya Akhirnya dari saya Wallahul muwafiq ila akuwami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh